Ya pemirsa, saat menjalani puasa Ramadan, kondisi tubuh perlu dijaga dengan mengkonsumsi makanan bergizi seperti madu. Nah kami akan ajak Anda ke desa wisata di Simalungun, Sumatera Utara yang memproduksi berbagai jenis madu pilihan. Inilah desa wisata berbasis madu yang berada di Desa Said Butu, Saribu Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Uniknya penangkaran lebah ini berada di atas perbukitan di tengah hutan. Lokasi ini terdapat ratusan kotak penangkaran lebah yang dikelola kelompok masyarakat Binaan Pang Indonesia Pematang Siantar. Selama Ramadan, para petani lebah madu mengaku kewalahan karena tingginya permintaan masyarakat. Makanan kain nutrisi ini kerap dijadikan suplemen pendongkrak stamina saat menjalani ibadah puasa. Alhamdulillah dari dulu saya menginisiasi akan adanya desa wisata berbasis lebah madu. Ini dalam tanda kutip dia agak gila, tapi kemudian hari ini teman-teman disini sudah banyak mengikuti. Kami sendiri disini sudah punya sekitar 17 anggota resmi yang ada di grup. Berbeda dengan masyarakat yang ikut tapi tidak bergabung di grup. Yang 17 ini memang kami rawat dengan baik karena memang ini adalah fundasi kami dalam produksi yang baik. Di tempat ini Anda dapat menikmati madu multiplora, madu trigona propolis, dan madu akasia yang dibanderol dari harga Rp35.000 hingga Rp270.000. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, Ainyus Melaporkan.